Pusaka Peninggalan Soekarno adalah warisan bersejarah yang ditinggalkan oleh Presiden Pertama Indonesia. Soekarno, pusaka tersebut terdiri dari berbagai jenis benda, mulai dari pakaian, perhiasan, alat tulis, mesin ketik, hingga kendaraan. Beberapa di antara pusaka peninggalan Soekarno yang paling terkenal dan sering dipamerkan di museum dan gedung-gedung sejarah adalah 1. Kemeja Proklamasi Kemeja Proklamasi merupakan kemeja putih yang dipakai oleh Soekarno saat mempromoklamatikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemeja Proklamasi kemeja ini menjadi salah satu pusaka paling berharga dan bersejarah di Indonesia. 2. Meriam Sijagur Meriam Sijagur merupakan meriam yang digunakan oleh pasukan Belanda untuk menyerang kota Jakarta pada abad ke-18. Soekarno kemudian membeli meriam ini dan menempatkannya di halaman Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan kemerdekaan. 3. Mobil Mercedes-Benz 300 Mobil Mercedes-Benz 300 merupakan mobil mewah yang dimiliki oleh Soekarno dan seiring digunakan untuk perjalanan resmi. Mobil ini memiliki plat nomor RI 1 dan menjadi simbol kekuasaan Soekarno selama menjabat sebagai Presiden Indonesia. Usaka peninggalan Soekarno menjadi simbol penting bagi sejarah Indonesia dan memperlihatkan jasa besar yang diberikan oleh Bukarno dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Itulah sejarah Presiden RI Soekarno-Hatta. Tetap setai terus di channel Ayasigit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.